Intro Halo apa kabar pemirsa anda menyaksikan program Happy Parenting Sebagaimana kita ketahui menjadi orang tua tidak mudah Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting Untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Nukita Tandri Inilah Happy Parenting the hardest job you will ever love Terima kasih Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang senang biasa harus kita jaga karena dalam dirinya Melekat harkat, martabat dan juga hak-hak sebagai manusia Yang harus dijunjung tinggi Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pasal 28B Ayat 2 Yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup Bertumbuh dan berkembang Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara Anak adalah masa depan bangsa Yang menjadi generasi penerus cita-cita bangsa Hari ini bersama dua narasumber saya Yang tentunya sulit sekali ditebak Yang manakah Ibu Rian dan juga yang manakah Ibu Rosi Kita sapa? Yang mananya mau tebak-tebakan Tapi saya sebelum menebak tadi juga agak bingung sih sebenarnya Sayang Ibu Rosi Ibu Rosi ngaku langsung Ibu Rian Iya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Cantik Segar sekali pagi ini Alhamdulillah Setiap hari selalu seperti ini Oh iya Dari lahir kah seperti ini? Iya Sepatunya juga sama Sepatu sama Jemtangan seneng baju sama Giuwang sama Topi sama Semua sama Dari kecil Dari kecil Selalu begini Sekarang pun tinggal se rumah Serang jam Satu tempat tidur Satu tempat tidur lagi ya Dipersatukan lagi Setelah di usia Masuki 68 tahun Jadi usia senja Usia senja Namanya lansia 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 yang begitu baik hatinya Ini saya sebut sebagai Ibu kembar seperti malaikat yang tanpa sayap Yang tidak bersayap Yang memberikan hidupnya Sejak tahun 2000 Eh 9 26 tahun 27 tahun 27 tahun masuk tahun ini Untuk melayani anak-anak yang kurang beruntung Menjadi pelayan Allah subhanahu wa ta'ala Luar biasa 27 tahun melayani anak-anak ini Tentunya bukan waktu yang pendek Dan konsistensi terus sampai hari ini Melayani anak-anak di bawah kolom jembatan Bahkan di rumah sendiri Yang dipakai saat ini Anak besar Di bawah untuk sekolahan Bagi anak-anak yang cuci gosok Tukang Ambil sampah Dikumpulkan di rumah Ya Kolam renang dikasih pakai Buat makan Ya kalau Tidur kita di atas Tidur ya Kak Di bawah dipakai untuk Ya semua Sekolah semua Kenapa Kenapa Apa yang sampai Begitu Orang biasanya menjelang usia senja Baru melakukan ini Enggak Lebih hidup ya Lebih hidup Lebih berwarna dalam menjalankan Dalam kehidupan ini Ini Itu Wow Kalau orang mungkin suka Menyendiri tapi ada waktunya Mungkin kalau pas mau nulis buku kali Ya menyendiri Menyendiri Tapi kalau hari-hari Hari-hari Kita lebih berwarna Masak sendiri Masak Anak-anak Oh anak-anak masak sendiri Terus kita ngajar Terus nanti anak-anak Makan Makan Jam 10 Terus ngajar lagi Terus pulang Istirahat sebentar Nanti karena jam 3 Sudah mulai Sekolah lagi di Kelapa Gadi Oh jam 3 terus mulai lagi Di Kelapa Gadi Sampai jam 6 sore Sampai jam 6 sore Iya Di kolong jebatan Di kolong jebatan itu Lalu lanjut di rumah sendiri Kita menjelang Besok ini sebagai hari Anak Internasional Jatuh di tanggal 20 November Yang dirayakan Pertama kali Di London Tahun 54 Melihat bahwa Anak Zaman sekarang Bukan lagi XYZ 2007 ke atas Disebut sebagai Anak Dari generasi Alpha Anak yang berkutat Dengan teknologi Kalau Bunda-bunda ini Kurian Dan Ibu Rosi Melihat Generasi Alpha ini Generasi Katanya Generasi yang punya Kita mulai dari yang pertama Katanya Daya juangnya Lebih rendah Jauh lebih rendah Dibandingkan Dengan daya juang Anak-anak generasi sebelumnya Bener gak sih Dalam kehidupan Sehari-hari Berinteraksi Khususnya untuk Anak-anak Yang kurang beruntung Memang begini Betul sih Betul ya Karena mereka Tidak Tidak berusaha Umpamanya Zaman dulu itu Mau bikin Cangkir Gitu Itu kan harus cari Tanah Tanah dulu Cangkir yang dari Tanah liat Terus Diprosesing Lama Kalau sekarang kan Beli tanah ada Lewat Google Beli tanahnya Udah ada Kalau zaman dulu kan Kita cari Betul-betul Kita proses dulu Terus Buat dulu Baru dibakar Baru jadi cangkir Seperti ini Kalau sekarang Ada semuanya Semua sudah siap Online Online Tinggal dikirim Semuanya tinggal dikirim Jadi Daya juang itu Berarti dipengaruhi Oleh Teknologi Teknologi Yang sudah semakin Memudahkan anak-anak Mendapatkan sesuatu Tinggal klik Dan ibu-ibu Melihat ini Burian Burosi Melihat ini Sebagai sesuatu Yang Mencemaskan Saya Ada sisi buruk Ada sisi baik Baik Tapi baiknya Baiknya dulu Coba Kalau baik Ya cepat Ada semua Informasi Informasi juga Cepat sekali Tapi Untuk Di lapangan Mereka Informasi Bisa ambil Google Tapi di lapangan Dia gak bisa Betul Gak bisa Komunikasi Dengan orang Yang di lapangan Tadi Padahal Kalau dulu Untuk mencari Tanahnya Ini Dia Sudah harus Ngomong Seluruh Bertanya Dimana Harus berinteraksi Sekarang Anak Sekarang Gak Dia bisa Jadi Kadang Rancang Itu komunikasinya Kalau Orang zaman Dulu Bilang Kurang Santun Kurang Sepat Tapi Bagi Anak-anak Sekarang Ya sudah Santun Itu Sudah Santun Jadi Memang Cepat Langsung Beli Klik Bisa Cari informasi Informasi Juga cepat Cepat Sekali Tapi Ada sisi Buruknya Dia Itu Egois Jadi Tidak Mau Berbagi Berbagi Sama orang lain Berbagi 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 Duka Berbagi Kebaikan Berbagi Cinta Juga Tidak ada Jadi Tidak ada Komunikasi Tidak ada Komunikasi Masa cintanya Sama HP Tidak ada Cinta Karena kan Dia tidak Face To face Suara Dan suara Suara itu kan Sentuhan Tangan Dan tangan Kan Tidak ada Kan pakai WA Pacarannya Termasuk Mereka berhubungan Pacaran Pakai WA Dia mungkin Sudah Begitu Dia komunikasi Dengan Manusia Lain Dia tidak Santun Tidak Menghargai Waktu Nah Kalau Saya dengar Dengan Berkomunikasi Langsung Berhadapan Langsung Dengan Anak-anak Ini Di Sekolah Darurat Kartini Berarti Mencemaskan Kalau sampai Daya Juang Ini Tidak ada Sedangkan Kompetisi Di dunia Sekarang Global Itu justru Kompetisinya Nah Dengan Masuk Pengaruh Dari luar Yang juga Ada baik Dan ada Buruknya Dengan Anak-anak Tidak punya Rasa Daya Juang Yang tinggi Apa yang Dilakukan Sekolah Darurat Kartini Kita Mengajarkan Itu Kalau Kalau dari Segi Teknologi Kalau Untuk Ilmu Kita Tulis Jadi Kamu cari Di internet Terus Kamu tulis Kamu rangkum Misalnya Bumtomo Nah Besok dirangkum Kita bahas Bersama Setiap hari Seperti itu Tetapi Kalau untuk Keterampilan Maksudnya Ya harus Hari-hari Ibu Yang Ajarkan Berhadapan langsung Kan itu Keterampilan Kan ngajar Banyak Bikin Buat Soto Ayam Bikin Kek Dari Keterampilan Yang sederhana Itu Mau tidak Mau mereka Harus Berkomunikasi Kan bertanya Harus sabar Harus Disiplin Dan nanti Bisa untuk Dia bekerja Jadi Dia mau Kerja apa Walaupun Bisa teknologi Cuman Hanya Apa itu WA Facebook Instagram Bagam Dia gak bisa Bekerja Tapi Kalau Dia bisa Keterampilan Dia bisa Kerja Makanya Tetap Kita ajarkan Masak Menjahit Bengkel Motor Tetap Itu harus Unik sekali Kalau mungkin Sekolah-sekolah Yang lain Mengajarkan Lebih kepada Fokus Akademik Fokus Kepada Kognitif Mereka Tapi Ibu-ibu Ibu Rosi Dan Ibu Rian Justru mengajarkan Keterampilan Jangan Hal-hal yang sederhan Kita sambung Nanti Di Segmen Kedua Baik Every child Is an artist The problem Is how to remain An artist Once you grow up Quote ini saya ambil dari Pablo Picasso Kita sambung lagi Di segmen kedua Bersama Ibu Rosi Dan juga Ibu Rian Keluarga 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 merupakan Garda Terdepan Dalam melindungi Anak-anak Dari pengaruh Negatif Di lingkungan Mereka Kembali bersama Ibu Guru Kembar Ibu Rian Dan juga Ibu Rosi Kembali tadi Kita tadi Baca Ada quotesnya Keluarga merupakan Garda Terdepan Dalam Menindungi Anak-anak Dari pengaruh Negatif Tapi kalau kita Lihat Keluarga Terkadang Menjadi contoh Anak-anak Melakukan hal-hal Yang Negatif Ini Tadi dikatakan Di segmen pertama Keterampilan hidup Diajarkan Untuk hidup Untuk Melangsungkan kehidupan Itu perlu Keterampilan Bukan cuman Ilmu saja Tapi kebanyakan Sekarang kita perhatikan Orang tua Lebih fokus Kepada Keterampilan Dalam hati Kognitif Akademis Kepengen Supaya anak-anaknya Juara Di kelas Betul Apakah ini Tepat Atau ada mungkin Tadi kita bicara Tentang Keterampilan hidup Harus Diajarkan Keterampilan hidup Karena hidup Itu kan Tidak Satu Tambah Satu Dua Betul Tapi dalam hidup Satu Tambah Satu Bisa lima Orang ibu Harus Mendidih Anaknya Langsung Supaya Ada komunikasi Orang tua Dan anak Timbul Cinta Kasih Itu tadi Kalau sudah Ada cinta Kasih Dalam keluarga Nanti Anak ini Akan Menurut Akan Diarahkan Ketempat Jalan yang Baik Dia akan Menurut Tapi kalau Tidak ada Komunikasi Dengan Kasih Cinta Kasih Antara orang tua Dan Anak Anak ini Bisa lari Kemana Akan Mencari Komunikasi Dan yang Paling Dia Sukai Yang Paling Dia Nyaman Adalah Sebetulnya Itu Kebrusok Kalau orang Jawa Bilang Apa itu Kebrusok Masuk Sumo Baik Ini orang Sulawesi Soalnya Baru Balikan Kurang lebih Beberapa Bulan Yang Lalu Dari Diundang oleh United Nation Dari Libanon Untuk Bisa Ikut Bersama Kita Bersama Anak Korban Korban Jadi Konflik Antara Jadi Larinya Palestine Dan Israel Israel Baik Nah Kita Menemukan Anak-anak Itu Anak-anak Yang Di Panti Yang Di bawah UN Baik Nah Kita Kesana Bermain Bersama Mewarnai Bersama Bersama Anak-anak Menari Bersama Untuk Tidaknya Orang Anak-anak Indonesia Tentunya Nanti kita Tampilkan Foto-foto Bagaimana Kegiatan Ibu Kembar Selama Di sana Apa yang Dirasakan Pada Saya Merasa Dia Membutuhkan Seorang Ibu Ataupun Ayah Karena Ayah Mereka Ibu Mereka Kena Korban Perang Jadi Tidak Ada Jadi Dia Tinggal Di Panti Nah Di Panti Itu Siapa Saja Perempuan Yang Disitu Itulah Ibunya Yang Disitu Dan Tentara 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 Lucunya Di sana Kebersamaan Jadi Dia Dari Orang Nasrana Dari Lintas Agama Tapi Dia Tinggalnya Di Tempatnya Muslim Jadi Kebersamaan Itu Ada Justru Tidak Ada Konflik Jadi Yang kita Dengar Di Media Tidak 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 Menghalang Dana Untuk Palestine Orang Palestine Tidak Mau Menerima Tidak Mau Menerima Korban Itu Tidak Terima Tidak Terima Apalagi Korban Tidak Terima Jadi Jangan Salah Kalau Itu Kan Sudah Diurus Oleh UN Oleh PBB Jadi Kita Tidak Perlu Jadi Yang Perlu Adalah Cinta Kasih Untuk Mereka Kebersamaan Mereka Bersama Seorang Guru Tentunya Pendidik Nah Itu Memang Dibutuhkan Oleh Mereka Komunikasi Seorang Ibu Perlindungan Perlindungan Anak-anak Masih Menyai Hak Untuk Hidup Nah Itu Dia Senang Sekali Hak Untuk Bisa Menikmati Waktu Berlain Nah Itu Kalau Yang Datang Kan Semuanya Tentara Perempuan Tentara Laki-laki Empat Puluh Negara Bergantian Kesana Nah Itu Dia Senang Semuanya Ibunya Semuanya Bapaknya Berapa hari Disana Saya Hampir 12 Tahun 12 hari 12 tahun Tentara 12 hari Urus Urus Anak Indonesia Itu Kan Sebagai Dengan Pengalaman 12 Hari Kalau Melihat Anak-anak Yang Sebagai Korban Konflik Ataupun Korban Perang Dibandingkan Dengan Anak-anak Kita Apakah Sama 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 Maksudnya Bahkan Di Libanon Sana Makanan Untuk Anak-anak Terjami Makanan Kesehatan Kan Anak-anak Yang Padahal Lagi konflik Makanan Tetap Diperhatikan Pengurim 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 Dari Surya Sudah Dikasih Palestine Ke Libanon Baik Itu Tempatnya Di Tempat Gubur Itu Dikasih Makanannya Bagus Dari PBB Makan Iya Jadi UN Itu Jadi Kebutuhan Dasar Dan Minum Itu Sudah Baik Mungkin Ada Pesan Juga Sekaligus Untuk Urusan Makan Dan Minum Tentunya Untuk Indonesia Harus Tetap Diperhatikan Terutama Yang Betul Tidak Bisa Makan Bukan Yang Sudah Dipanti Yang Bisa Makan Dikasih Tapi Yang Di kolong Jembatan Seperti Tempat Kita Tidak Dikasih Tidak Bisa Seperti Itu Itu Kan Tetap Anak Indonesia Itu Adalah Aset Seperti Seperti Harus Diperhatikan Dan Itu Kan Generasi Tidak Dibicarakan Ini Sekarang Dibicarakan Saat Ini Waktunya Untuk Dibicarakan Jadi Sekaligus Untuk Mengetuk Anak Anak Yang Prasejahtera Ini Khususnya Yang Sangat Membutuhkan Yang Sampai Tempat Tinggal Tidak Mendapatkan Tempat Yang Layak Ya Mbok Diperhatikan Sudah Jadi Orang Jawa Juga Nanti Bu Rosy Ibu Rian Kalau Bicara Tentang Anak Anak Topiknya Begitu Luas Begitu Panjang Dari Semua Kebutuhan Mereka Begitu Banyak Yang Harus Kita Perhatikan Nah Sekarang Bicara Tentang Makanan Bicara Tentang Hal Yang Begitu Primer Belum Bicara Tentang Hak Mereka Untuk Bermain Misalnya Rekreasi Pendidikan Belum Belum Oke Kita Mulai Dari Mana Dulu Kita Mulai Mungkin Dari Pendidikan Kalau Pendidikan Itu Kan Belum Merata Tidak Hanya Di Metropolitan Tapi Kita Punya Darurat Metropolitan Itu Di Tempat Kita Di Kolong Jember Ada Berapa Anak Anak Sekarang Sekarang Karena Sudah Ada Pak Ahok Dulu Terus Pak Jokowi Dulu Ada Pak Jokowi Terus Ada Pak Ahok Terus Pak Jarot Itu Murid Kita Dulu 3033 Wow Lima Tempat Sekarang Turun Drastis 300 300 Sampai Tinggal 10% Iya Ini Jujur Kenapa Ini harus Jujur Ini Rakyat Ini Harus Jujur Saya Ngomong Jujur Kenapa Sampai Dari Tiga Ribuan Menjadi Tiga KJP Oh Jadi Berarti Saya Terima Ringan Jadi Itu Baik Sekali Mudah Mudahan Bisa Diteruskan Diteruskan Nah Yang Tinggal Sedikit Itu Ya Dikasih Kan Itu Sama Sama Anak Bangsa Anak Anak Apalagi Sekarang Hari Anak Sedunia Jadi Harus Diperhatikan Mengingatkan Kita Bukan Marah Tapi Mengingatkan Mungkin Lupa Mungkin Lupa Masih ada 300 Mungkin Yang 10% Ini Boya Jangan Dilupakan Kan Sayang Sekali 10% Di tempat Kita Tapi Di pedalaman Juga Banyak Di pedalaman Masih Banyak Nanti Cerita ya Di segmen Ketiga Bagaimana Pengalaman Juga Dengan Anak Anak Di Dera Konflik Konflik Juga Bagaimana Pengalaman Di sana Selama Berapa Lama Di Dua Tahun Selama Di Usia Menjelang 68 Tahun Walaupun Kelihatan Sangat Bugar Dan Cantik Tapi Punya Hati Yang Luar Biasa Bolak Balik Dua Tahun Anak Konflik Di Posa Nanti Di Segmen Ketiga Ya Baik Quotes Ini saya ambil Dari Sydney J. Harris Tetaplah Bersama Kami Pemirsa Kita Kembali Selepas Jedah Kembali Di Segmen Ketiga Happy Parenting Hari Ini Hadir Dua Ibu Kembar Yang Cantik Ibu Rian Dan Ibu Rosy Tadi Kita Bicara Begitu Banyak Segmen Satu Dan Segmen Dua Menyambung Pertanyaan Tadi Di Segmen Yang Kedua Tentang Bagaimana Ibu 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 Rian Dan Ibu Rosy Bolak Balik Kedair Konflik Lagi Tadi Ke Libanon Sekarang Selama Dua Tahun Bolak Balik Anak Anak Disana Yang Diurusin Selama Dua Tahun Hampir Dua Tahun Dua Tahun Ceritain Dua Tahun Kita Bersama Dengan Bapak Dan Rem Disana Tim Tim Mambula Tim Mambula Itu Kan Anak Anak Itu Ternyata Tidak Ada Sekolah Jadi Selama Masa Konflik Itu Mereka Sekolah Putus Sekolah Memang Tidak Ada Sekolah Memang Di Bukit 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 Biru Bukit Biru Bukit Biru Menyeramkan Semua orang Pasti tahu Karena tempatnya Santoso Baik Jadi Kami bersama Dengan Bapak Dan Rem Dengan Bapak Panglima Juga Disana Kodam Datang Kesana Untuk Memulai Memulai Oke Memulai Memulai Untuk Anak Bukan untuk Membunuh Biar Meninggal Buka Buka Tapi untuk Anak Anak Jadi karena Anak Anak Kita kumpulkan Untuk Mewarnai Bersama Kemarin Itu ada 316 Banyak 316 Anak Bukit Biru Itu banyak Yang tidak Punya Bapak Tapi kita Lengkut Ambil Kita Berikan Wadah Yaitu Ada Sekolah Paut TK TPA Oh Ada TPA Tempat Penyitipan Anak Bukan TPA Itu Baca Al-Quran Jadi disana Karena sana Muslim Bukit Biru Muslim Terus ada Rumah Jahit Ada Rumah Batik Jadi selain Anak-anaknya Ibu Terus Remajanya Yang dewasa Juga ada Menanam Lada Menanam Padi Begitu Pengalamannya Setelah 2 tahun Ini kan bukan Waktu yang pendek Untuk usia Menjelang Pada 166 68 tahun Ya masih Menyeramkan Menyeramkan Takut Ya karena kan Setelah kita Pulang dari sana Itu kan TNI Kita Ada ya Ada yang Gak ada Ada juga Tapi Alhamdulillah Kita Selalu Dilindungi Allah Subhanahu Niat kita Menolong Niat kita Memberikan Memberikan Sesuatu Niat menolong Itu Niat untuk Membantu Anak-anak Rasa takut Dikesampingkan Tidak ada Tapi yang paling Takut Saya pernah Sekali Yang waktu Kita Mengibarkan Bendera Bersama Dengan Dengan Semua Anak-anak Dan yang Menjahit Adalah Ibunya Ibu-ibunya Kita hanya Membawa Merah putih Yang menjahit Ibunya Terus Diikat Ditongkat Terus Dikasihkan Anaknya Anak-anaknya Yang membawa Dan yang Menanjapkan Merah putih Nah itu Sekarang Semuanya Sudah Merah putih Rasanya gimana Saya merasa Bahwa Inilah Indonesia Karena Dia juga Belum Mengerti Mengerti Hari Anak Apalagi Hari Kartini Saja Dira Tahu Nah itu Kan Berarti Kita harus Berulur Tangan Supaya Dia tahu Dan bagian Dari Indonesia Supaya Dia tahu Bahwa Aku ini Anak Indonesia Jadi Harus Diajarkan Lagu-lagu Wajib Harus Diperkenalkan Benera Merah putih Dan Dia harus Kita Perkenalkan Presiden Kita Dan Segalanya Dan Bu Menteri Sudah Ikut Kesana Bersama Kita Dan Memberikan PKH Bantuan Untuk PKH Orang 500 500 500 500 Keluarga Untuk Anak-anak Juga Selain Tadi Yang Di Libanon Ke Poso Ada Kedepan Kedepan Ini Ada Program Pernah Di konflik Di Papua Di Papua Ya pernah Terus Di Kalbar Juga pernah Cuman Yang sekarang Ini Kita kirim Guru Jadi Kirim Guru Untuk Anak-anak Di Papua Jadi Kita Didik Guru Dua Tahun Setelah Itu Harus Karena Berbaktik Pada Negeri Dua Tahun Di Sana Mengajar Anak-anak Jadi Ada Kontrak Memang Khusus Contrak Sama Kita Secara Pribadi Karena Di Papua Itu Menyeramkan Bukan Menyeramkan Karena Tidak Ada Lestrek Dan Tidak Ada Signal HP Jadi Dia Ngurus Anak-anak Di Sana Saya Bilang Kalau Ngurus Anak-anak Masak Dulu Bersama Makan Dulu Karena Mereka Dari Hutan-hutan Baru Belajar Ternyata Perut Yang Penuh Konsentrasi Mereka Bisa Jadi Baik Dan Mereka Dengan Senang Bisa Sekarang Muridnya Banyak Banyak Sekali Sampai 150 Kalau Singkong Kan Di Hutan Banyak Singkong Dikasih Sayur Kan Sudah Jadi Makana Jadi Ternyata Dengan Diberikan Makanan Anak-anak Banyak Yang Sekolah Berarti Kita Sudah Mengurus Anak Dengan Baik Walaupun Itu Bukan Anak Anak Kandung Tapi Itu Namanya Memberikan Cinta Kasih Kepada Sesama Manusia Khususnya Anak-anak Non Jauh Di Sana Di Perbatasan Di Pedalaman Di Tempat Pulau Terpencil Pulau Terluar Anak-anak Ini kan Tadi kita Di awal Bicara Tentang Daya Juang Semakin Menurun Dibandingkan Yang lain Lebih Instant Lebih Egosentris Katanya Kok Kayaknya Agak Banyak Negatif Apakah Juga Diajarkan Daya Daya Juang Dengan Kearah Entrepreneurship Misalnya Kewirausahaan Oh iya Punya Prakarya Prakarya Harus Mungkin Kita tampilkan Foto-foto Bagaimana Anak-anak Di sekolah Darurat Kartini Diajarkan Dijual Kembali Ya Ada Bate Ada 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 Makanan Kenapa Melihat Bahwa Kewirausahaan Harus Diajarkan Untuk Menunjang Hidup Hidupnya Dia Kita kasih Makan Satu kali Satu hari Berarti Yang sore Dia tidak Makan Kalau dia Bisa Usaha Berarti Dia bisa Makan Dan dia Bisa Bekerja Separuh Hari Dia Anak-anak Tidak Boleh Bekerja Jadi Belajar Bekerja Setengah Hari Anak-anak Kita Itu Disana Rp25.000 Setelah Pulang Sekolah Jam Satu Terus Dia Bekerja Belajar Bekerja Nyapu Hal-hal Yang sederhana Nyapu Ngeper Ngelap Meja Ngatur Buku Di kantor Nimbang Nimbang Barang Itu Gajinya Rp25.000 Dia bisa Makan Kalau H.A.N. Mengatakan Tidak Boleh Bekerja Apakah H.A.N. Akan Memberikan Makan Kepada Mereka Jadi Saya Bilang Itu Belajar Bekerja Dibayar Rp25.000 Untuk Makan Mereka Karena Saya Hanya Ngasih Makan Satu Kali Satu Hari Kalau Diajarkan Keterampilan Seperti Tadi Bikin 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 Makanan Membuat Makan Memasak Misalnya Itu Diajarkan Juga Setiap Hari Setiap Hari Semua Diajarkan Dari Hasil Yang Mereka Ambil Dia Sendiri Mereka Bisa Jual 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 Gorengan Ada Mungkin Nanti Yang Lebih Sehat Kali Ya Jus Misalnya Ada Yang Jual Jual Di kantor Kita Kasih Gerobak Ceritain Gerobak Itu Gerobak Untuk Apa Gerobak Untuk Jual Jus Di Kota Tua Namanya Jus Sekolah Dari Kartini Gitu Ada Jus Sekolah Dari Kartini Sederhana Dari Biasa Memang Itu Memang Untuk Mereka Diajarkan Bagaimana Cara mengolahnya, kebersihannya lalu bagaimana berkomunikasi dengan selangka komunikasi yang terpenting jadi dia harus santun dengan orang harus bisa nawarkan yang baik seperti itu supaya dia dapat uang sedikit tapi tidak jual diri yang penting tidak kriminal dan tidak amoral yang penting kan itu akhlaknya sejak kecil tidak penting kok sekolah tinggi tapi dia tidak berakhlak yang penting dia berakhlak dulu karena dia orang tidak punya kan mungkin dia bisa meneruskan sampai ke universitas yang penting dia santun dia baik, dia jujur nah seperti itu berakhlak itu penting penting sekali tapi itu akan menjadi mudah kita sambung nanti segmen terakhir segmen keempat ya berusia Burian baik peran serta orang tua harus betul-betul diperhatikan demi tumbuh kembang anak-anak mereka di tengah-tengah masyarakat saat ini tetaplah bersama kami pemirsa di Happy Parenting selepas jeda berikutnya sekolah darurat kartini sekolah darurat kartini belajar, belajar, belajar mari belajar untuk perubahan mari belajar untuk kehidupan sekolah darurat kartini menjunjung tinggi kejujuran menjunjung tinggi kejujuran mari pilih diri untuk NKRI itulah hakikat kami Wow, tadi bicara dengan perubahan, kehidupan, kejujuran, NKRI Itu hakikatnya kita Itu hakikat dari sekolah darurat Untuk NKRI Untuk NKRI Jadi benar-benar anak-anak setiap pagi sebelum memulai kelas atau sore yang di Kelapa Gading Itu menyanyikan Kalau Senin Kalau Senin, upacara Upacara bendera? Iya Apalagi hari besar Saya kangen dengan upacara bendera Sekali-sekali Jadi anak-anak ini diingatkan terus Bagaimana jujur itu penting Bagaimana harus berubah dari keadaan sekarang Makanya belajar untuk perubahan Belajar untuk kehidupan Kita menjunjung tinggi kejujuran Kita harus berpakti kepada NKRI Karena hidup di sini Makan di sini Dan gitu Wow Begitu banyak yang diajarkan kepada anak-anak ini Tapi kan peran keluarga Orang tua tentunya tidak terlepas Oh iya Diajarkan setiap hari Tapi ternyata di rumah Tidak dilakukan hal yang sama Menjadi kendala enggak? Oh tentu kendala Tarik menarik itu Antara orang tua Apa yang dilakukan? Pada saat orang tua harus tarik menarik Ibu guru gembar Saya bilang Saya bilang ibu-ibu Tolong diberi kesempatan anaknya Untuk sekolah Sekolah Tunggu sampai lulus SMP saja SMP atau SMA lah Biar mereka bisa kerja yang baik Bukan kerja di jalan Kasian mereka Belum waktunya untuk Cari uang Cari uang Cari uangnya Nah disitu kita bicara Dari hati ya Mau dijadikan Apa ini anak-anak Seperti itu Dia diajak bertukar pikiran Ya tapi ya dari hati ke hati Tidak kita menggurui dia juga enggak Apalagi menghakimi ya Oh iya Diajak bicara Bicara Karena begitu bicara tentang anak Orang tua manapun Akan berusaha memberikan yang terbaik Tetapi apa boleh buat Kalau orang tuanya Misalnya keluar dari penjara Tetapi terus sakit Terus meninggal Ibunya melahirkan Terus meninggal Karena perdarahan Nah mau enggak mau Dia jadi tulang punggung keluarga Ya dia harus bekerja Kalau enggak Enggak ada yang memberikan makan Oh enggak ada Tempat kita kan cuma sekali Tapi kalau adiknya kecil-kecil semua Di tempat kita malah selamat Malah selamat Berarti dia sampai lulus SMP Lulus SMP bisa lah Kita masih bisa ngasih makan lah Luar biasa Ibu-ibu ini Ibu Rian, Ibu Rosi 27 tahun Betul-betul memberikan hati Tenaga, pikiran Untuk anak-anak Yang mungkin tidak dilirik Oleh orang lain Tapi Ibu-ibu ini memberikannya Mungkin ada pesan Saya mungkin memberikan waktu khusus Mungkin pesan Buat Pemerintah Mungkin yang berkejimpung langsung Dengan dunia Anak Penindungan anak Atau mungkin termasuk Pemberdayaan perempuan Atau mungkin kementerian sosial Silahkan Ibu Rosi Ibu Rian Untuk bisa mengucapkannya Kami Untuk pemerintah Tentunya Tolong diperhatikan Karena Mereka adalah aset Sebuah negara Yaitu negara Republik Indonesia Yang kedua Mereka memang harus diperhatikan Dari segi Nutrisi Kalau tidak diberikan makan Bagaimana nanti dia Untuk meneruskan kehidupan lagi Apalagi Ditinggalin negara Terus negara ini yang Meneruskan siapa Kalau penduduk kita Hampir Enam puluhan persen Itu Golongan mereka Nah disitu Ibu Rian Tentunya Sebagai warga negara Indonesia Anak Indonesia Itu harus dilindungi Dilindungi oleh sebuah negara Di dalam undang-undang Juga ada katakan bahwa Anak-anak yang Miskin Itu adalah tanggung jawab Pemerintah Tolong diperhatikan Dilindungi Dari kekerasan Dari pelecehan Pelecehan seksual Kalau dari orang tua Orang tua Orang tua Mendekatkan diri kepada anak-anak Jadi misalnya bekerja Ada waktu Sabtu Minggu Untuk anak-anak Supaya Ada komunikasi Dengan anak-anak Kalau sudah komunikasi Ada Cinta kasih Yang sangat erat sekali Jangan sampai Anak-anak lepas Dan Pegang gadget Tentunya Kaitan dengan tema kita Iya Pegang gadget Ibunya ya pegang Gadget Bapaknya juga pegang gadget Anaknya pegang Gadget Terus tidak ada komunikasi Kan asik sendiri-sendiri Nah itu Harus ada waktu khusus Gadget itu itu ditinggal Iya Usia tertentu Gadget itu belum dikasih Misalnya Iya Jadi Ada cinta kasih Di dalam keluarga Ada komunikasi Kadang-kadang Perlu disampaikan Tidak perlu disampaikan Dengan gadget Tapi Bicara langsung Bicara langsung Kalau zaman dulu Ya betul Zaman dulu itu Kalau mamah dulu sekolah Naik sepeda Mungkin naik mobil Kalau orang sekarang Naik mobil Tapi juga punya tanggung jawab Terhadap mobilnya itu Harus Dilap Dibersihkan Tanggung jawab pada pendidikan Yang sudah diberikan Orang tua Tapi kalau semuanya Gadget Gadget Terus kapan ngomongnya Sama anaknya Nanti jadi Setelah dewasa Tidak santun Datang ke tempat Pacarnya Atau istrinya Ketemu istrinya Satu pegang gadget Satu pegang gadget Ya tidak usah Ketemu saja Katanya justru gadget Yang membuat Yang dekat semakin jauh ya Yang jauh malah menjadi dekat Ini yang kita tidak inginkan Supaya bagaimana orang tua Bisa membagi waktu Secara kualitas Secara kuantitas Bersama dengan Anak-anak mereka Terima kasih banyak Kumpul Rosy Ibu Rian Untuk waktunya Yang sudah terus Bersedia hadir Di Happy Parenting Salam hormat Buat keluarga Dan juga salam Buat anak-anak Di sekolah Darurat Kartini Selamat hari Anak internasional Semoga anak-anak Indonesia Sesuai dengan apa Yang cita-citakan Menjadi anak-anak yang Punya keterampilan hidup Yang jujur Yang punya akhlak Terakhlasan Terima kasih banyak Sekali lagi Generasi anak bangsa Kedepan semestinya Diarahkan untuk terus Menggali keterbatasan Dan kekurangannya Serta selalu Menambah kelebihan Dan keunggulan Agar mampu Mengkorelasikan Berbagai keterbatasan Dengan aneka Kelebihan Dan keunggulan diri Sebelum berpisah Simak tips Happy Parenting Berikut ini Hari anak sedunia Berlangsung setiap tahun Pada tanggal 20 November Penetapan hari universal ini Pertama kali Dicanangkan oleh Inggris Di tahun 1954 Yang kemudian didirikan Untuk mendorong negara Di seluruh dunia Untuk melembagakan Hari yang sama Hari anak sedunia Dibentuk untuk mempromosikan Kebersamaan Sebagai masyarakat internasional Terhadap perlindungan anak Meningkatkan kesadaran Di kalangan anak-anak Di seluruh dunia Dan meningkatkan Kesejahteraan anak The greatest gift You can give your children Are roots of responsibility And the wings of independence Selamat hari anak sedunia 2017 Dan isilah tangki kasih sayang Anda Dengan waktu yang berkualitas Dan berkuantitas Sertai pelukan Dan ungkapan Bahwa papa Atau mama Bangga Dan sayang Sama kamu nak Akan tergores Seumur hidup mereka Saya Novita Tandri Happy Parenting The harder job You will ever love Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini Semoga obrolan kita Dan juga tips-tips yang diberikan Dapat menginspirasi Keluarga Indonesia Terima kasih juga Untuk klub Yang sudah mensponsori Acara kita Pada hari ini Klub Irony Nomor kualitas Kolaborasi dari Indofood Asahi Dan juga terima kasih Kepada Melandas Yang sudah menyediakan Furniture kita Pada hari ini Dan tentu saja Kepada Mei Mei Yang sudah menyiapkan Voucher Yang nanti akan diberikan Kepada narasumber kita Hari ini Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Saya Novita Tandri Ibu Rian Ibu Rosi Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih